Ya hati memang luar biasa ya, selain dia mudah berbagi, seperti itu dia juga ternyata tempat bertukar dalam kesulitan. Kesulitan yang dialami oleh sel darah merah, kekonsat otot, dalam keadaan kekurangan glukosa, seperti itu akan ditukarkan kesusahannya oleh hati juga menjadi glukosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Seriudung Angkasa. Kita kembali melanjutkan pembahasan metabolisme energi dan juga strategisi makro, yaitu pembahasan metabolisme kabuhidrat, dan kali ini kita masuk ke jalur glukoneogenesis. Untuk pembahasan kali ini kita akan bagi menjadi, ya tentu saja kita akan mulai dengan fakta menarik dari glukoneogenesis ya, lalu jalur glukoneogenesis itu sendiri, nanti disitu kita akan pelajari ya, kedekatan jalur glukoneogenesis dengan juga jalur glukolisis. Dan juga bagaimana bahan-bahan ya, bahan-bahan yang dapat diubah menjadi glukosa itu masuknya lewat langkah mana saja, seperti itu. Lalu kita bahas tiga kelompok enzim yang berperan dalam jalur glukolisis dan juga glukoneogenesis. Lalu kita akan mulai membahas satu persatu, yaitu bagaimana laktat berubah menjadi glukosa, itu dengan siklus yang namanya siklus kori ya. Lalu nanti bagaimana si virupat sendiri menjadi glukosa, kemudian juga lemak ya, lemak menjadi glukosa, lalu asam amino menjadi glukosa, terutama siklus alanine cycle. Lalu kita akan bahas bagaimana pengaturan ya, dari si glukoneogenesis dan juga glukolisis, dan tentunya kita akan tutup ya video ini dengan clinical correlation, bagian yang paling menarik tentunya. Kita langsung aja masuk ke fakta menarik dari glukoneogenesis. Nah fakta menariknya ini ada empat, yaitu survival mode pathway, dan tidak semua saya melakukan glukoneogenesis, lalu sel apa aja ya, lalu hati tempat bertukar, ini luar biasa peran hati, dan samakan dengan glukogenesis. Ini yang akan kita bahas di fakta menarik. Langsung aja kita masuk ke fakta menarik yang pertama ya. Nah glukoneogenesis sebagai survival mode pathway, ya seperti kita ketahui bahwa tubuh kita akan mengatur gula darah itu berkisar antara 70-110 mg per DL. Ini homestasisnya itu diatur ketat ya, supaya kita tidak mengalami hipoglikemi ataupun hipoglikemi yang kita akan membahayakan bagi tubuh kita sendiri. Namanya gula darah tentu saja mengalami depresi. Depresi ini karena ya dipakai, seperti itu oleh sel, ya untuk metabolisme, dan bisa juga dalam keadaan tertentu misalkan karena puasa, atau karena penggunaan insulin yang terlalu berlebihan, ataupun karena obat-obatan, misalkan sini sulfonilureas ya, itu yang dapat men-trigger penggunaan insulin yang lebih-lebih banyak. Nah, ataupun intake alkohol, konsumsi alkohol itu dapat menyebabkan hipoglikemi, dan juga beberapa penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit yang menyerang pankreas, itu bisa menyebabkan hipoglikemi. Oke, nah tubuh kita memiliki mekanisme untuk mempertahankan si glukosa darah itu, yaitu dengan konsumsi ya, konsumsi makanan, itu meningkatkan kembali glukosa darah, seperti itu, lalu dengan glikogenesis, ya dari simpanan dikeluarkan, maka udara juga akan lebih terjaga, ataupun dengan glukogenesis, ya dalam keadaan glukosa turun, ditambah dengan si glukogenesis, ataupun glikogenesis, jadi menaik kembali. Nah, kalau misalkan berlebihan, ya kita sudah pernah bahas tentang glikogenesis, ataupun dirubah menjadi glikogen, ya disimpan, ataupun masuk ke jalur khusus, ya, pembentukan ribuasa dan sebagainya, ataupun dijadikan lemak dan sebagainya. Nah, dalam keadaan tadi ya, ditekankan si glukogenesis ini dalam keadaan terutama kelaparan, ataupun puasa, seperti itu, maka tubuh kekurangan glukosa, maka tubuh memiliki mekanisme, yaitu menghasilkan glukosa. Menghasilkan glukosa ini adalah dari simpanan, dan juga dari bahan-bahan lainnya. Dan glukogenesis tidak jadi di seluruh sel, ya, terjadinya di hati dan juga di ginjal. Penelitian tertentu, ya, menunjukkan ada serat otot dan juga usus, ya, memiliki kemampuan, ya, atau memiliki potensi kemampuan untuk melakukan glukonegenesis. Tapi sampai saat ini, belum ketahuan seberapa signifikan, ya, sel tersebut, ya, dapat berkontribusi dalam sirkulasi darah, dalam glukosa darah yang ada di sirkulasi. Ya, antara hati dan ginjal, hati tentu saja paling banyak berperan, ya, paling banyak berperan, 90% itu glukonegenesis terjadi di hati. Dan hatilah yang maksudnya berperan dalam mengeluarkan atau membentuk, ya, glukosa yang diedarkan ke seluruh tubuh. Ginjal juga berperan dalam keadaan puasa akan membantu 10%, ya, glukosa, pembentukan puasa. Tapi dalam keadaan puasa yang lebih panjang, misalkan 2,5 hari, dalam literatur 60 jam, ya, itu mulai kelihatan ginjal ini, ya, berkontribusi 20-25%. Ya, dia lebih meningkat kontribusinya dalam menyediakan glukosa darah. Nah, sekarang kita masuk ke fakta selanjutnya, yaitu hati tempat bertukar. Ya, hati memang luar biasa, ya, selain dia mudah berbagi, seperti itu, dia juga ternyata tempat bertukar dalam kesulitan. Ya, kesulitan yang dialami oleh sel darah merah, kekonsal otot, dalam keadaan kekurangan glukosa, seperti itu, akan ditukarkan kesusahannya oleh hati, diubah menjadi glukosa. Seperti dapat kita lihat di gambar ini, ya, misalkan sel darah merah, yang memang umumnya glukolisisnya ialah laktat, ya, itu sama sel darah merah yang dewasa. Maka laktat ini dapat diubah, seperti itu, menjadi glukosa. Jadi laktat yang ada di sel darah merah itu masuk ke hati, di hati juga menjadi glukosa. Ya, ataupun di otot, ya, otot kita ketahui, ya, kalau dalam keadaan kelelahan, juga masukkan laktat. Nah, laktat yang ada di otot ini, kemudian masuk ke dalam aliran darah, masuk ke dalam hati, di hati kemudian nanti dirubah menjadi glukosa. Nah, glukosa yang dihasilkan dari hati ini, diadarkan kembali ke darah dan menuju ke otot, ini dapat digunakan kembali. Ya, nanti kita akan eksplorasi ini disebut sebagai siklus kori. Ya, nah, selain itu, ternyata, ya, ada juga hati ini bertukar untuk yang otot, ya, selain laktat, dia dapat merubah jalurnya, ya, dari virupat tadi itu, bukan ke laktat saja, tapi menjadi alami. Alami ini salah satu asam amino yang paling banyak, ya, diserap di saluran pencernaan dan juga paling banyak berada di darah. Nah, seperti itu, dan termasuk asam amino utama dalam metabolisme. Nah, alanin ini, yang dari otot, dialirkan ke darah, dari darah nanti kemudian masuk ke hati, di hati kemudian dapat digunakan menjadi glukosa. Nah, ini disebut sebagai glukos alanin cycle, ya, siklus glukosa dari alanin. Tapi alanin, sebagai asam amino, ya, tentu saja memiliki, ya, gugus amin yang itu harus dilepaskan di hati. Nah, gugus amin ini nanti harus segera diluar menjadi urea, dan urea nanti dibuang ke ginjal. Nah, di gambar ini juga kita dapat lihat, ya, di gambar yang bawah, bahwa hati bukan cuma tempat bertukar, tapi dia juga berkorban. Nah, untuk yang core cycle, dia berkorban sebanyak 6 ATP untuk mengubah 2 virupat menjadi glukosa. 2 virupat, kenapa 2 virupat? Karena virupat itu molekul 3 karbon. Jadi, perlu 2 molekul virupat untuk nanti diubah menjadi 1 molekul glukosa, dan itu membutuhkan ATP 6 buah. Dan untuk alanin sendiri, lebih banyak lagi ATP yang diperlukan, yaitu totalnya 10, yaitu 6 tadi untuk dari alanin kemudian jadi virupat, virupat menjadi glukosa. Dan sisa amin, gugus amin itu, segera menjadi urea, itu butuh 4 ATP. Ya, di sini juga kita dapat melihat ada kesinambungan, ya, paralel seperti itu glukoneogenesis dengan glikolisis yang terjadi di otot ataupun di darah, yang menghasilkan laktat ataupun si alanin, dan juga ada nanya ureogenesis, pembentukan urea, ya, ureogenesis di hati. Jadi, kita lihat ada berapa jalur di sini dengan si metabolisme strategis yang lainnya.